Halo 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 Nah guys, jadi kemarin ada yang komen juga Mas itu kalau Terios Maren sebetulnya gue compare sama Xpander Cross Pada gak terima, mas itu bukan lawannya Dan segala macem Tapi kalau secara segmen memang satu segmen Jadi si Rush ini tuh Satu segmen dengan Terios Terus XL7 sama Xpander Cross Ada Stargazer X juga Itu segmennya memang disitu Dan kali ini gue bikin komparasi si Rush sama si NS7 Si BR-V Dari harga dulu Ini Rush ini terakhir gue cek Harganya sekitar Rp 306 Rp 360 jutaan Sedangkan yang BR-V yang N7 Edition N7X Edition Susah banget ya nyebutnya ya Itu harganya sekitar Rp 363 Jadi cuma naik Rp 1 juta kemarin ya Dari dimensi gimana? Ini dimensi yang Rp 4435 Sedangkan yang Honda BR-V itu sekitar mata Rp 90 Lebih panjang sekitar 6 cm ya 6 cm gini ya 6 cm Terus kalau lebar ya Lebih lebar sekitar hampir 8 cm Iya kan? Tapi seolah-olah ini kayak kelihatan lebih panjang lebih gede ya Kayak lebih gaga ya Memang dari dimensinya Makanya sebenarnya beberapa customer tuh suka bingung kan Kayak misalkan suka bandingin mau beli Rush atau BR-V Memang ya satu segmen gitu loh Kalau dari mesin Rush sendiri ini CC-nya 1500 cc Tenaganya sekitar 140 PS Torsinya tuh sekitar 136 Nah kalau BR-V itu memang tertinggi di kelasnya Dengan mesin 1500 Dia tenaganya sekitar 121 Dan Torsinya tuh sekitar 140-an Memang lebih tinggi Tapi balik lagi Sesuai kebutuhan Nah kalau kalian cari mobil yang bandel Nggak rewel Tapi kenyamanannya mungkin nomor sekian Ambil ini Tapi kalau misalnya mau cari yang BR-V itu kan penggerak ruang depan Terus juga sudah CVT Ya dan segala macem ya kan Dia lebih cocok buat di perkotaan Tapi kalau yang mobil badak Memang si Rush Ataupun Terios ini Nah kalau dari dimensi Tampilan looks-nya Kira-kira sekarang lebih suka yang mana Boleh komen ya Oke kita ngomongin dari Tamak depan dulu ya Tamak depan disini Nggak ada kayak fitur-fitur Safety Sense itu nggak ada Nah kalau udah BFI Dia menang nih guys Tapi dia juga nggak lengkap Lengkap banget sih dia Dia tuh ada adaptive focus control Terus dia ada juga tuh Lane capping assist Kayak lane departure alert Jadi kalau mobil depan jalan Dia ada kayak gitu-gitu kan Terus ada apa lagi ya Yang mengontrol mobil itu Tentang berada makar jalan Dia ada Nah ini lebih Lebih sederhana Ini nggak ada ya Disini Fitur safety-nya cuma KRMA B-S EBD B-E Hill assist control sama-sama Dengan si Honda BR-V Jadi oke Kalau dari fitur safety-safety itu Ini kalah nih Tapi kalau dari look Ya memang lebih ganteng Relatif juga sih gitu Disini desain cup mesinnya Tuh lihat banyak tarikan-tarikan garis Lampunya ini sudah otomatik Nah kalau si Honda BR-V Dia dapat tambahan auto high beam Sama-sama sudah LED Ini nggak ada Nggak ada auto high beam gitu Nggak ada Ini cuma auto Kalau misalkan terang Dia otomatis mati Kalau pas kita setting di auto Pas gelap dia akan nyala sendiri Disini desain grillnya tuh Kalau di partnya kayak dark chrome Logo Toyota Nggak ada kamera 360 juga disini Fog lampnya juga masih halogen Biasa di bagian bawah Bumpernya disini warna Perpaduan ya Ini warna grey Sama ini dope kayak gini Dan cenderung kalau tipe GR slot Sini tuh banyak Apa ya Hosing-hosing kayak gini Bersini tuh agak butuh effort banget sih guys Tapi Herannya Meskipun ini fiturnya kurang Kalau untuk ngelawan BR-V tuh Gamang banget ya Udah gitu harganya juga Lebih terjangkau juga kan Di lain hal juga Dari nama besar sendiri Toyota sama Honda itu kan Selalu perhatiin nih kalian Kalau di pamer RMS kan ada Di depan ya Jadi kalau dari tamak depan Ras sama BR-V Kalian lebih suka yang Mana Memang yang BR-V 7X edition Kemarin tuh memang cukup ganteng Warna barunya ada Sen kaki Nah disini sudah Dari namping dengan smart entry Nah kalau BR-V Dia lebih canggih guys Kalah nih Dia sudah ada Smart entry juga Tapi dia sudah ada Auto lock walk away Jadi pada saat Keluar dari mobil Dia menjauh Dia akan otomatis Langsung kunci Oke Ini kalah nih Ya kan Kalah Terus disini Profil ban yang Dipake Velgnya tuh machining ya Silver dan hitam Tapi kemarin Dirubah sedikit Dikasih stiker Jadi saya lagi seneng Black glossy kayak gini Profil ban yang dipake 215-60 Ringnya 17 Sedangkan Kalau si BR-V itu Dia profilnya 215-55 Sama-sama Ringnya 17 sih Remnya sama-sama sih Depan cakarang Belakang juga tromol Sama juga Tapi kayak teknologi Rem ABS EBD BA juga sama Paling beda-beda tipis Kayak misalkan Kalau yang BR-V itu Disini kan black glossy Ini bahan drop Nah ini termasuk Sampai sebelah sini Juga ini Bahannya drop semua tuh Ini ada side Body moldingnya Di sebelah sini Ini beneran kepake sih Karena nih liat ya Ini barat-barat kan Jadi pada saat saya buka pintu tuh Yang kena tembok tuh ini Jadi gak kesini Nah kemarin Abis nano coating Yang disini Juga penghalang tembok Juga saya compotin Ini sewarna body Ini ada logo dual VVTi Nah kalau kita ngomongin suspensi Depan untuk ras ini Make person's throat Ada stabilizer juga Belakang tuh Five link sama stabilizer Nah kalau si BR-V Sama-sama make person's throat Stabilizer Yang depannya Belakangnya itu Torsin beam ya Tapi kalau saya pake Udah pasti banyak banget Yang komen Mas ras itu kok Keras banget dan segala macem Kayak gerobak dan segala macem Bayangin guys Kalau ini dibikin empuk Mentang-mentul Apa kayak gimana Terakhir aku pake BR-V yang belum Yang N7X Edition ya Itu cenderung tuh Empuk banget Kayak saya bilang Kayak kurang nyaman Kalau Apa ya Disebut SUV Lebih karakternya Maksud saya Kayak lebih ke MPV gitu Menurut saya Balik lagi ke Temen-temen Ini memang cenderung keras Tapi kayak badan saya ini Sudah Beradaptasi ya Yaudah lah Udah kayak gitu Balik lagi sih Experience berkendara ya So far ya Berharap banget ya Bodinya pengennya ras Tapi fitur-fiturnya Kayak misalkan BIRV Misalkan kayak gitu ya Tapi kalau secara bodi Memang saya lebih suka Tampak belakang sini Antenanya sudah sakvin Ini ada spoiler Ada Hormone Sublamp Defogger Wiper Lampunya sudah LED Bagian sini aja sih Ini masih Masih bolam biasa nih Terus Di bagian sini ada Emblem GR Sport Sebelah kiri ada Emblem ras Logo 50 tahun Toyota Karena waktu itu pas beli Baru Apa ya Toyota berulang tahun lah Kayak gitu Dan bagian bawah sini Ini bahannya dop Ada reflektor Pakai sensor Warna hitam Dan di bagian bawah Ini bumper Ini tentunya Gak ada ya Saya tambahan ya Ya modif bapak-bapak ya Soalnya gimana ya Mobilku sering banget Ditabrak sama motor Setidaknya Kalau misalkan ada ini Ketolong lah Kehalang sama sini Bahan serum Letaknya ada di bawah Dan mufflernya Letaknya ada di sebelah Kiri ya Dan itu belum Belum ada Muffler cutternya itu Cuman kenal pot aja Kayak gini Dan BR-V juga sama Dia juga sudah ada Antena safin Spoiler Lambunya juga sudah LED semua Nah kalau BR-V itu Dia dapat tambahan guys Memang kan dia Gak ada fitur yang Kayak Blind spot monitoring Tapi pada saat Kalian nyalain lampu sen Atau dipencet tombol disitu Itu Honda Landwatchnya Itu dia Honda Landwatch itu Kayak kamera Ditaruh di spion Dia nanti akan nyala Jadi ngebantu gitu Tanggung gak sih Mobil harga 360an Tapi tidak ada fitur kayak Blind spot monitoring Kayak tanggung banget Menurut saya sih Terus yang Kalau saudaranya ini kan Si Veloz ya Itu ada Ya kan Blind spot monitoring itu Udah ada Terus yang rear course traffic alert Ada Dan ada lagi Yang pedal miss operation control Itu menurut gue yang Harusnya sih BR-V itu Ada Kalau ada mungkin itu orang Akan langsung Wah gas beli 360an loh guys Bagian dalam si ini Yang pembedanya itu adalah Subtouch Subtouchan semua Nah kalau Honda BR-V itu Semua sudah subtouch guys Joknya juga udah kulit nih Ya wajar lah 360an kan Ini ras gue tuh Masih kayak bahan plastik Dan warnanya Warnanya kayak gini Warnanya aslinya Sudah subtouch nih Tapi warnanya gak kayak hitam Akhirnya pas gue ganti Jadi gak rapi Ini ganti juga Tapi ini gak rapi lah Jadi aduh Kayak agak nyesel Mendingan gak usah gue papain Disini agency start juga sama-sama Cuma bedanya Kalau yang BR-V itu Kayak ada micanya Jadi kelihatan lebih eksklusif lah ya Lebih ini Disini steernya Lebih sederhana Kalau BR-V itu Kayak ada pengaturan Yang kayak land capping assist Land following Adaptive cruise control Ini gak ada Meskipun sama-sama Sudah Sama-sama tilt doang Tapi sama-sama Belum ada teleskopik juga Dan Ini joknya aslinya Gak kayak gini Gue upgrade ya guys Terus balik ke sebelah sini Head unitnya kan Ini plusnya Ini sudah ada mirakas Tapi keduanya Sama BR-V juga sama-sama Sudah Android talk-talk Apple CarPlay Tapi ini ada mirroringnya Nah AC-nya ini Juga minus juga nih guys Si ras ini Dia gak ada semburan Bawah Defender depan juga gak ada Nah dia Si BR-V lebih lengkap sih Gitu Tapi Dari segi Matic-nya ini Ini ada plusnya nih Karena dari sini PR-ND32L Nah kalau si BR-V itu Dari PR-NS Terus L Gitu loh Jadi gak ada ketiganya Ini katanya lebih bagus Ada beberapa yang pake ya Tapi dia sudah CVT Ini masih Konvensional biasa Dan balik lagi Ini cenderung roda Belakang Rem tangannya masih tarik Sama sih Sama BR-V juga Terus ini Ada konsol Aslinya gak kayak gini Udah diganti semua Ini jadinya gak rapi nih Ini warnanya hitam diganti semua sih Tapi keduanya sama-sama Airbagnya ada 6 Airbagnya ada 6 Nah kalau beli gigi soal speaker Ya saya bisa bilang BR-V lebih Bagus sih suaranya Disini ada Sandvisor Ada lampunya Kiri-kanan Nah kalau disini Ras ada tempat kacamata BR-V gak ada Spendal sama-sama Manual Ini deskamp ya Kayak gitu Dan Bisa saya bilang juga Si BR-V lebih luas Bagian sini Ini cenderung tuh kayak Badanku kayak Keangkat ini Agak semit Bahkan kadang Kalau anakku duduk disini Terus kayak Kepentok kayak gitu Jadi balik lagi Ini lebih ke Bundle Gak rewel Tapi kalau mungkin Cari kenyamanan Dan segala macam Mungkin kalian bisa ambil sana Tapi kalau misalkan Kalian cari yang mobil bundle Pengerang roda belakang Ambil Ras atau Terios Yang saya suka di bagian Ras sini tuh Kayak tempat minumnya tuh enak Nih Jadi Bener-bener disini Jadi buat penumpang Duduk Nih Taruh minumnya disini Tapi jujur gue lupa guys Lupa banget Ini Ras tuh Aslinya tuh Sudah sub-touchnya Sebelum ya Seinget gue Kalau Ras yang tipe JR Sport tuh Sudah sub-touch Cuma warnanya kayak gini Saya ganti kan Tapi ini juga gak rapi Aduh Nah kalau BRV Dia sudah sub-touch semua guys Joknya udah kulit Nah tuh Tapi buat duduk nih Kalian bisa lihat sendiri Kira-kira Lebih nyaman dimana Tapi buat gue pribadi Udah kalau Ras tuh Paling mentok Duduknya ya dua lah Kalau ketiga Udah pasti gak nyaman Udah pasti gak nyaman Dan di BRV Dia ada armrest Ini gak ada Ya kan Tapi sama keduanya Ada SOVX Contohnya BB car seat Seat beltnya juga ada Satu Dua Ketiga Ini Ini untuk Baris kedua Tapi Ini yang saya komplain sama Toyota Ini Toyota benerin Ini Ganggu loh Kemarin kenapa punya Terios lebih rapi Ya Ini ganggu Jadi kayak kita harus Ngakal-ngakalin Tuh Apalagi ini nih Cukup mengganggu Yang Terios kayak lebih rapi AC sama-sama double blower Dan ini cenderung Warnanya tuh beige Nah kalau si BRV Dia cenderung hitam Semua Ya selamat datang Di live gue Blah 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 Enggak guys Ini tuh sebenernya Gantungan baju Ya gue dapet dari TikTok affiliate lah ya Jadi bener-bener SUV itu Lebih cocok Kalau memang Dua baris aja Baris ketiga aja Cenderung tuh gue lipat nih Jadi baris ketiga aja Gue lipat Dan Sama persis Tempat duduknya Memang gak nyaman Kayak gini Cup holder Dapet dua Ada power outlet juga Di sebelah kiri Sini nih Nih Power outletnya Saya pake buat desk cam Dan ini memang Saya pake buat Gantungan baju Dan baris ketiga Sebenernya tuh Sering banget tuh Saya lipat gitu loh Ya tempat duduknya Gak nyaman Sama-sama gak nyaman sih Baris ketiga yang nyaman itu Menurut gue Lebih adalah Key Stargazer X nya Kalau sama BRV Ya mirip-mirip Tapi BRV lebih Sedikit Sampai persis Ya baris ketiga Menurut gue gak pake Jadi SUV yang bener tuh Sebenernya cuma dua baris aja Kalau misalnya mau tiga baris Kalau misalnya mau lebih gede Ya Paliset lah Misalnya kayak gitu Ya kan Sama kok Sama persis untuk Keduanya Dan ini aslinya Joknya gak kulit Tapi sudah diganti Oke ya Gak nyaman di baris ketiga Gak enak Ya Ngomongin ras ya Baris ketiga tuh Jarang banget Saya pake Saya pake paling Kalau pas mudik aja Sehari-hari saya lipat Dan ini Mobil bener-bener Saya pake harian Jadi saya suka sharingnya tuh Bukan jelekin Tapi Berbagi pengalaman aja Kita intip ya penjualan Bulan Januari ya Whole sales ya Ras ini 2700an Sedangkan BR-V kalah jauh 162 Kemungkinan karena BR-V Mau ganti model yang Bukan ganti model ya Ada line up baru Si N7X Edition itu tadi Mungkin ya Dan Adeknya Terios itu 1972 Kira-kira kenapa ya Kok gapnya jauh banget Padahal Teriosnya udah varian yang paling murah Bahkan Ada terios yang paling murah tuh Lebih mahal Atau lebih murah Dibandingin si Senia loh Jadi gampangnya gini lah BR-V sama ras ini Kayak peruntukannya beda Kalau ras itu Lebih kayak segala medan RWD Jadi kalau mungkin Daerah-daerah kampung dan segala macem Laris banget Sedangkan kalau BR-V Mungkin di perkotaan-perkotaan Kayak gitu Jadi balik lagi Kesimpulannya adalah Ras itu bandel Gak rewel Nyamannya nomor sekian Nah kalau BR-V itu Lebih nyaman dan segala macemnya Kenyamanan ya Bayangin ya Auto long walk away Ada Honda land watch Ya kan Joknya udah kulit Entertainmentnya oke banget Sekian dulu reviewnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax